Tim Opsal Satres Narkoba Polres Lombok Timur berhasil meringkus kurir yang membawa sabu di kawasan pelabuhan kayangan. Modus peredaran sabu ini tergolong baru karena tidak diedarkan dalam bentuk serbuk, namun dalam bentuk pil. Seorang pria inisial S usia 34 tahun asal desa Gunung Batu, Kabupaten Dombu, diringkus Tim Opsal Satres Narkoba Polres Lombok Timur karena diduga membawa barang narkotika jenis sabu. Terduga pelaku merupakan seorang kurir yang membawa sabu ke beberapa daerah di NTB. Terduga pelaku ditangkap di depan sebuah minimarket di pelabuhan kayangan. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, petugas menemukan barang bukti sabu dengan berat 75,93 gram. Rencananya, pelaku membawa barang haram ini dengan menyeberangi pelabuhan kayangan Lombok menuju pelabuhan Foto Tano Sumbawa. Modus peredaran sabu ini diakui petugas merupakan hal yang baru di NTB. Karena sabu tersebut tidak dalam bentuk serbuk akan tetapi sudah dipadatkan dalam bentuk puluhan pil. Kasus tersebut saat ini masih dalam tahap pengembangan terkait asal dan penerima barang. Pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polres Lombok Timur. Kami adalah melakukan penangkapan terhadap seorang tertuga pelaku, seorang laki-laki dengan inisial S, alamatnya dari Dompu, yang diduga akan menyeberang ke Pulau Sumbawa membawa narkotika jenis sabu-sabu. Nah, untuk pengembangan selainnya, kami sudah berkondisi dengan Direkturat Resersi Narkoba Pulauan Dewi untuk melakukan pengembangan terkait dengan asal barang. Karena ini adalah modus baru dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu dalam bentuk tablet yang selama ini, yang terungkapannya yang dalam bentuk sabu putih. Terduga pelaku dikenakan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan penjara minimal 5 tahun, serta pasal 114 ayat 2 terkait narkotika dengan kurungan minimal 6 tahun dan denda 10 miliar rupiah.